Intro Mencermati berbagai isu dan permasalahan yang belakangan ini muncul di Bali, LSM Hindu Indonesia yang tergabung dalam Puskor Indonesia menyambangi Polda Bali. Tujuan kedatangan Puskor Bali tersebut untuk mengajak seluruh jajaran Polda Bali untuk ikut menjaga stabilitas keamanan di Pulau Bali. Dalam kunjungannya ke Polda Bali, Puskor Indonesia yang diwakili beberapa pengurus internalnya menggaris bawahi tujuh butir permasalahan yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan masyarakat diantaranya maraknya gerakan-gerakan anarkis radikal yang anti-Pancasila yang mulai masuk ke Bali, adanya ormas-ormas yang melakukan tindakan kekerasan yang keberadaannya dinilai meresahkan masyarakat, peningkatan kasus kriminalitas, penghinaan terhadap agama di Hari Raya Suci yang marak muncul di Medsos, kerusuhan bernuansa sara, gerakan tolak reklamasi yang belum mendapat perhatian dan ketertiban lalu lintas. Beberapa permasalahan yang ada tersebut menurut Ketua Umum Puskor Indonesia Ide Bagus Ketut Susena harus mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Ia berharap ada sinergi positif dengan jajaran kepolisian daerah Bali sehingga tercipta Bali yang aman dan damai. Pertama yang menjadi konsen kami adalah penegakan hukum untuk kasus-kasus yang terkait dengan pelecehan dan peniksaan agama. Jadi kami harap dari kepolisian daerah Bali melalui Kapolda menginstruksikan kepada semua jajaran yang terkait untuk bisa melakukan proses yang lebih cepat dan juga melakukan identifikasi terhadap pelaku-pelaku ini. Sementara itu Kapolda Bali irjen polisi Sugeng Prianto dengan tegas menolak adanya gerakan radikal dan tidak mentolerir adanya penistaan agama di Medsos. Pihaknya berjanji akan mengusut sampai tuntas segala bentuk tindakan kriminal, baik yang nyata dan cyber. Pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di Bali. Saya kemarin dilapori, di Candi Kuning itu pada waktunya BIP ada orang yang jual super mie, didorong, saya dilapori. Katanya mereka tidak tahu. Di warga baru saya dilapori oleh Kapolda sudah diselesaikan secara adat, dia sudah dipenuhi. Oke lah, kalau memang sudah semua dan ada aturan adatnya, sudah dipenuhi kewajibannya. Saya tidak mewakili muslim, tidak ada urusan buat saya. Mau muslim, mau apa, kalau salah kita proses hidupan. Yang hidup pun saya maafkan juga. Dalam audiensi kali ini, Kapolda Bali juga didampingi Wakapolda dan Dirjen Intel.